Asal kita bekerja keras, asal kita optimis, memajukan negara ini bersama-sama. Jangan pesimis, kita harus optimis. Takangan seberat apapun, kita harus optimis. Setuju kan? Yang kedua, kenalkan Eka Oktaria, panggilannya Eka. Eka dari? Alunik IAIN Metro. Alunik IAIN Metro. Alunik IAIN Metro. Oke. Eka, apa? Pandanganmu mengenai Pinterest 2019? Ya, Pinterest 2019 ini untuk saya Pak Joy Kowi bernyataan anehnya, terutama itu dalam hoax. Bernyataan anehnya karena hoax. Saya berikan tadi sampai membuat aku untuk menauntur berita-berita. Ini Eka ini tolong ditiru, 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 ditiru. Ya, ya. Terus, lanjutkan terus. Karena saya geram. Geram melihat kudingan-kudingan yang ditujukan kepada Bapak. Karena saya minta orang baik, tapi orang-orang yang berbongas, orang-orang yang tidak baik. Terus, apa, tidak akan yang kedua, tapi jelas, langsung jelas buat takun ya. Dan menjawab, menjelaskan gitu ya. Ini, jadi kalau ada yang mengambarkan kabar fitnah, kabar hoax, kabar bohong, kita harus menyampaikan fakta-fakta yang ada. Logikal-logikal ya, pakai rasio, pakai pemikiran, agar orang itu ketemu ya, ini mengalur, ini bohong. Ini pasti, hanya hoax saja. Harus dibalik dengan fakta dan data. Ini penting sekali. Yang lain, yang lain, lalu yang dua, tiga. Yang ketiga, yang jelas, saya meniterasikan keluarga saya untuk menerima bapak. Yang tiga, dua. Meniterasikan bapak atau keluarga saya yang terpercaya untuk menerima pasangan. Mau satu. Yang keempat. Yang keempat, itu rahasia. Yang keempat, saya doakan bapak-bapak yang terpunggung. Ya, oke. Terima kasih. Tidak ada yang namanya hadiah sepeda. Tidak ada. Ya, boleh. Saya pergi sini, boleh. Saya pergi sini, boleh. Kita, sini, boleh. Ya. Ya. Nah. Nah. Kalau akan saya menjadi calon menteri, Pak. Ya, calon menteri. Calon menteri 2059. Ya. Tadi pagi, bagi ibu dan saudara-saudara sekalian, kita telah meresmikan jalan tol dari Bapakwani sampai Terbang Bizar. Sepanjang 143 km di Provinsi Lampung. Ini adalah jalan tol yang paling panjang yang saya pernah resmikan di negara kita. Nanti, nanti di bulan Juni kita akan resmikan lagi bahwa ini sampai Palembang. Ini akan diteruskan. Akan diteruskan sampai ke ujung Palembang di Aja. Sampai nanti tahun 2024 akan disambung. Ini adalah sebuah kerja keras dari Kementerian PU kita dalam membangun infrastruktur yang ada di tanah air. Kemudian juga, wadu-wadu besar juga telah dibangun di Provinsi Lampung ini. Dan inilah sejarah infrastruktur kita yang harus kita terus, kita ramah dan kita jaga. Kemudian juga tadi pagi, Bandara Kadit Inten 2 juga telah terminanya, kami akan resmikan dan menjadi Bandara Internasional. Saya sudah sampaikan kepada Menteri agar maksimal dalam dua minggu ini, dalam dua minggu ini, harus ada penerbangan dari luar nebun ke Lampung. Sehingga kita harapkan para wisata investasi yang ada di Lampung semakin banyak dan kita harapkan memberikan lapangan pekerjaan yang bisa banyak-banyak kepada masyarakat. Yang terakhir, saya ingin sedikit bergerita mengenai sebarang. Mengenai kartu. Kita sekarang memiliki kartu yang punya KIP Kuliah seperti ini. Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, KIP Kuliah. Sebelumnya kita bisa punya ini lima tahun, kita untuk SD, SMP, SMA, SMK. Sekarang kita memiliki KIP Kuliah yang kita berikan kepada anak-anak muda kita yang ingin kuliah, yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk sekolah yang lebih tinggi, nanti akan kita berikan ini. Dimulai nanti tahun depan, ini akan kita berikan. Siapa yang pengen ini? Tujuh jari. Siapa yang pengen ini? Tujuh jari. Pengen semuanya, pengen. Eh, berarti. Ini KIP Kuliah pengen ini.